Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan dengan skor 2-1 dari Persib Bandung dalam laga pekan 13 Liga 1-2022 di Stadion Jatidiri Semarang, Sabtu sore. Hasil tersebut menghentikan hasil positif Persebaya yang di dua laga sebelumnya meraih kemenangan beruntun. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebutkan bahwa kekalahan timnya di laga kali ini karena kesalahan di lini belakang. Terutama gol kedua, tidak ada cover dan Nando, keeper Persebaya pun seharusnya langsung keluar ketika lari tapi berhenti, lari lagi, kalah cepat dengan David Stryker Persib, kata Aji Santoso usai laga. Pelatih berlisensi AFC Pro itu cukup menyayangkan catatan tersebut di laga ini. Apalagi Persebaya sebelumnya sempat memimpin kosong 1 hingga babak pertama. Sebenarnya Persebaya main bagus, sangat bagus, permainan cukup berimbang. Tetapi sangat disayangkan kami tidak bisa mempertahankan keunggulan, kata Aji Santoso. Ia juga menyebut banyak evaluasi tim yang harus diperbaiki menata pelaga selanjutnya saat hadapi Persik ke diri pada selasa mendatang. Setiap pertandingan pasti ada evaluasi, apalagi ini kalah, tegasnya. Yang jelas saya tetap mengapresiasi pemain saya yang sudah kerja keras, sayang di babak kedua kebobolan dua gol. Tentunya ini menjadi koreksi, pungkas Aji Santoso. Sementara, penilaian sama juga dikatakan pemain belakang Persebaya, Alta Balah. Tadi pertandingan berjalan imbang, di babak pertama kami menguasai. Suma tadi ada sedikit miss di babak kedua, juga membuang peluang, akhirnya harus kalah, sebut Alta. Gagal mendapat tambahan poin. Persebaya harus puas berada di posisi 10 klasemen sementara dengan bekal 16 poin. Terima kasih telah menonton!